dikisahkan oleh Sayyidina Ali kisahnya ditulis dalam kitab Al-Bidayah Wan Nihaya yang dikarang oleh Imam Ibn Qasir dimana setelah sholat subuh, Nabi dan para sahabat tidak langsung ke rumah setelah sholat subuh, berjamah di masjid jangan keluar dari masjid siapa pangga siapa pangga apa zikir bagaimana zikirnya Nabi tubuhnya seperti pohon yang ditempa angin ke kanan, condong, ke kiri ke depan, ke belakang, zikirnya tak begitu kemudian berurai air matanya basah, gamisnya basah itulah zikirnya Nabi dan para sahabat, tubuhnya bergetar-getar seperti pohon yang ditempa angin ke depan, ke belakang, ke kanan ke kiri, tamayul, condong air matanya mengeluarkan air mata basah gamisnya nikmat zikirnya bersama dengan Allah terasa hadirnya Allah terasa agungnya Allah sampai kapan? sampai matahari terbit namanya syuruk atau isrok sholat dua rokaan selesai dikasih pahala oleh Allah tidak palang tanggung seperti haji dan umroh yang sempurna dilaksanakannya tidak kebeli juga sehebat-hebat padilah dari Allah tidak kebeli juga ya Allah kalau haji berapa ongkosnya ini mah ngepakai ongkos ya datang ke masjid sholat berjamah subuh zikir dulu sampai isrok sholat dua rokaan selamat menikmati